bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gino gino vlog tkw hongkong asli tekoh ponorogo kota ryok nah apa kabar semua sahabat gino gino vlog semuanya semoga sehat selalu ya amin amin ya robbal alamin dan hari ini gino gino vlog akan share cara memasak ikan filet di bumbu asam manis ya teman teman semoga resep saya ini bermanfaat bagaimana cara memasaknya dan apa aja bumbunya ikuti video saya terus ya tonton sampai selesai oke terima kasih semoga resep ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton dan selalu mendukung channel saya semoga sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dijauhkan dari marah bahaya amin amin ya robbal alamin sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye nah teman teman ya ini ya bahan utamanya ikan filet ya bumbunya ada bawang putih sama jahe itu dan nanti dikasih garam sedikit ya sama gula dan ini ada paprika tiga macam dan ada nanas nanas kalengan ya saya teman teman dan ada saus tomat nah ikannya saya goreng dulu dikasih tepung maizena ya teman teman ini ikannya saya sudah bumbuin pakai merica bubuk dan garam ya teman teman oke saya akan goreng dulu ikannya nah teman teman saya sudah panaskan minyak ya dan ini ikannya saya kasih tepung maizena ya teman teman ada sarung tangan ya diaduk jadi dibumbuin merica sama garam ya teman teman boleh pakai kaldu ayam juga tidak usah pakai garam nah ini sudah panas ya teman teman wajannya minyaknya maksudnya wajannya eh eh kita goreng dulu ya ikannya bismillah kita goreng dulu sampai kuning kecoklatan ya kecoklatan kecoklatan jadi dua kali ya teman 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 satu kali tidak tidak luat nah oke kita goreng sampai kuning kecoklatan satu lagi itu masih ada tempat ya teman teman segmes nyambut juragat oke oke setelah kuning kecoklatan kita angkat nah teman 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 ikannya sudah matang ya ini kita angkat eh gak kuning kecoklatan teman teman ini tidak bosan ya kita angkat ikannya kalau di kamera eh kayak gosong gitu ya tapi ini gak bosan pas ini kuning kecoklatan ini malah belum ini masih agak keputian kita masukin lagi di sebelahnya sini ya kita angkat pisang terus belum pakai api kecil lihat teman teman jangan besar sarunnya dibosong seperti ini oke kita goreng sampai enggak kita angkat dulu ini enggak 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 nah teman teman ini ikannya sudah matang ya kita angkat semuanya ya kita angkat semuanya tuh kompornya reget jas minyak kok dan saya akan ganti wajan ya ini sayang teman teman kasih minyak ya minyaknya bekas dengan goreng ini aja buat numis numis bawang putih ya teman teman ya sama cabainya ya emang-emang guys itu sayang kan minyaknya dibuang-buang kita tumis bawang putih dulu ya teman teman sekalian kita tumis bawang putihnya sampai harum sampai kuning kecoklatan baru diangkat oke nah ini sudah matang ya teman teman bawang putih sama jahennya sudah kuning kecoklatan sampai gosong ini sambil ngerawat baik gue beli susu guys gosong ini nanti gak mau ini nanti nah sudah karu-karuan guys masalah setelah bawang putihnya ditomis ini ya masukin katainya kita goreng dulu sebentar ya teman teman cabainya tumis-tumis sebentar layu saja gak usah lama-lama oke nah teman teman cabainya gak usah lama-lama ya kita angkat atas ini nah setelah itu kita masukin ini ya saus tomatnya ya teman teman masukan saya itu cukannya kecut teman 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 nah ini bawang putih sama jahenya tadi yang sudah saya tumis ya kita masukin kita semuain aja ini masukin kesun kita kesunnya supaya yang nah ini sausnya saya pakai satu botol ya karena buat juratan saya itu sukanya kecut ya teman teman dan saya kasih gula 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 masih diicip kurang asin apa enggak kalau enggak kurang asin enggak usah dikasih itu masikan saya biasanya enggak usah dikasih apa itu garam ya teman teman kita icip kita kecilin napinya lampang sekali asam manis kekecutan kasih gula lagi garamnya enggak usah ya teman teman ternyata kalau teman teman kurang asin boleh dikasih garam ya kita masukin ikan nanas ya sudah ini aja teman teman terus cabainya aduk-aduk sampai rata angkat sudah matang ini cantik ikan filet paprika nanas di bumbu asam asam manis ala yang di hidup hidup klok PKW Hongkong sudah matang matikan kompornya siap dihidangkan terkenaan siap